Tidak mau harga dunia melonjak, bangun aja industri dalam negeri, Republik Indonesia. Itu kan strategi kita, itulah strategi untuk kemudian mereka bangun industri dalam negeri. Kalau mereka sudah tahu bahwa harganya naik kemudian tidak kompetitif, ya jangan bangun di tempat mereka, bangun di kita dong. Oh kalau kita kasih kok, yang salah itu kalau kita nggak kasih. Tujuan konsultasi dengan Europa adalah untuk mendapatkan kualifikasi dan fakta lebih komprehensif dalam langkah memperkuat klaim atau argumentasi Indonesia di dalam forum sekitar. Koridor mainnya supaya pertambangan kita itu bisa sustainable, gitu. Karena kita harus challenge, kalau kita lihat dia ini nggak tepat atau dia yang semena-mena, ya kita bawa ke WTO. Kita gugat mereka di pengadilannya mereka sendiri. Karena kompetitifnya kita sudah bersaing dengan negara-negara maju. Itu yang standar, karena ini keadanya tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang abunawas, yang kancil-kancil gitu. Di saat Eropa mengalami krisis, Jokowi justru membuat kebijakan yang akan memperparah ini. Menjadi langkah besar, Indonesia untuk melakukan manuver ekonomi, Eropa terus menggagalkan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Mereka melarang seluruh CPO dari Indonesia, dan juga melarang semua barang yang berasal dari Indonesia. Jokowi geram dan marah, lantaran negara ini, terus lakukan upaya perlawanan secara licik. Nah, tidak mau menyerah sekalipun, Uni Eropa malah menggait IMF yang mempunyai kuasa dalam ekonomi dunia. Apakah Indonesia bisa melawan kebijakan dari IMF ini? Mari kita bahas. Jokowi mulai marah dengan kelakuan Uni Eropa. Ribuan ton CPO Indonesia, ditolak masuk Eropa. Kedaulatan Indonesia terus diganggu oleh negara Eropa. Negara ini tidak bosan-bosan, membuat onar di negeri tercinta kita ini. Komisi Uni Eropa menolak seluruh CPO Indonesia, karena Indonesia dituduh melakukan deforestasi minyak sawit, dalam penggunaan biodiesel dan makanan. Hal itu sama seperti IMF yang baru-baru ini menentang kebijakan Indonesia dalam menjalankan hilirisasinya. Dengan gayanya yang tengil, Uni Eropa mengumumkan akan memberhentikan seluruh CPO Indonesia. Semua barang yang masuk Uni Eropa, ditolak mentah-mentah, dan dengan percaya dirinya, mereka mengumumkan akan menggunakan energi berkelanjutan. Jadi, di saat penggunaan energi terbarukan naik, Dewan Uni Eropa malah melarang penggunaan minyak kelapa sawit, atau CPO mereka, ketakutan, jika CPO menjadi raja di masa depan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak pemuda di Indonesia, kenapa negara barat begitu sukanya membuat onar Indonesia? Sahabat bagi-bagi, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, bertubi-tubi mendapatkan upaya perlawanan dari dunia internasional. Sejumlah negara, maupun lembaga keuangan internasional, terus berupa menyerang kebijakan Presiden Jokowi, dan meminta Indonesia, untuk segera menghapus kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Kebijakan Presiden Jokowi, yang terus mendapatkan serangan dari dunia internasional ini, yaitu larangan ekspor mineral mentah, hingga program hilirisasi di dalam negeri. Mulanya, Uni Eropa lebih dahulu menentang kebijakan Presiden Jokowi ini. Pada 2020 lalu, Uni Eropa menggugat Indonesia, melalui Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO, karena larangan ekspor mineral mentah, yakni nikel. Indonesia pun diperkirakan masih harus menunggu, hingga setidaknya 2024 mendatang. Itu pun, masih mengantri dengan kasus banding yang telah diajukan sejumlah pihak sebelumnya. Belum juga proses banding dimulai, kini tiba-tiba Indonesia harus mengalami serangan lainnya. Kali ini, serangan datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Pada pekan lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan, bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel, dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta, agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama, dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional, pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Semua orang yang membela NKRI, pada akhirnya, menyarankan kalau Indonesia tidak akan pernah membuka keran ekspornya. Selain itu, mereka sedang mengalami resesi, akan menjadi hantu yang membayangi ekonomi mereka. Risiko gejolak ekonomi global ini, dipicu oleh ketegangan geopolitik, yang telah memberikan dampak signifikan, di sektor perdagangan, hingga investasi. Adapun Indonesia, akan terkena dampaknya, bila mengambil salah langkah. Hal ini karena, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbuka, sehingga, dampak dari gejolak ekonomi global, turut membawa dampak pada perekonomian Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, keterbukaan ekonomi Indonesia, akan sangat berdampak. Bisa jadi, ini menjadi bumerang, jika kebijakan-kebijakan pemerintah tidak tepat. Berbeda dengan Eropa, Indonesia justru akan mengalami kenaikan ekonomi yang signifikan. Inflasi di tanah air, mampu terjaga, berkat sinergi antar otoritas, sehingga, membawa level inflasi secara bertahap menurun, di tengah inflasi dunia yang tinggi. Sahabat bagi-bagi, Indonesia akan mengalami masalah besar, jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak tepat. Mari kawal terus Indonesia, agar menjadi negara maju. Merdekalah, kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!